Bismillah Namanya siapa? Dianto Nur? Nur Dianto Nur Dianto Nur, namanya sudah cahaya Nur Dianto Maka tadi kau sedahnya balik jadi Nurul Mustafa Pak Nur Dianto Tirukan saya Ashadu Ashadu Alla ilaha Alla ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Baginda Muhammad Baginda Muhammad Adalah Utusan Allah Semoga Allah Semoga Allah Ta'ala Menjadikan Syahadat beliau Dan syahadat kita Semua langgeng Sampai akhir usia Mudah-mudahan kita Bisa terus istiqamah Dengan dua kalimat Tauhid Mudah-mudahan Dua kalimat Tauhid ini Allah kembalikan Kepada kita Kepada kita Di saat-saat Genting Terutama saat Sakaradul Maut Semoga kita Bisa mengucapkan Dua kalimat Syahadat Dengan mantap Dengan nantang Dan semoga Allah Ta'ala Jadikan Berkat beliau Allah ampuni dosa-dosa Kita semua Allah ampuni dosa Kedua orang tua kita Allah ampuni dosa Umat Islam Allah ampuni dosa Muslimin Wal muslimat Allah jadikan Semuanya Penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita minta Beliau untuk Mendoakan kita Pendek Terserah Apa doanya Amin 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 Alhamdulillah Untuk mbaknya yang Ada yang mau syahadat Di sebelah mana Depannya Namanya siapa mbak Rangi Rangi Ya Dudukan saya mbak ya Ashadu Ashadu Alla ilaha Alla ilaha Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Baginda Muhammad Adalah Rasul Utusan Allah Semoga Allah Ta'ala Jadikan Kesahadat Beliau Dan Sahadat Kita Semua Sahadat Yang langgang Semoga Allah Panjangkan Umur kita Dalam Ketaatan Dalam Kebahagiaan Dalam Kalimat Tauhid Semoga Allah Ta'ala Beri kita Keselamatan Dunia Semoga Allah Ta'ala Selamatkan Kita Dari segala Petaka Dan Musibah Dan Bencana Semoga Allah Jadikan Kalimat Syahadat Ini Selalu Kembali Kepada Kita Terutama Saat Sehingga Kita Semua Dapat Meninggal Dengan Husnil Khatimah Dipangkitkan Dengan Dua Kalimat Syahadat Dan Dimasukkan Surga Dengan Dua Kalimat Syahadat Dan Dikumpulkan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Doa Ini Teruntuk Kita Teruntuk Seluruh Muslimin Terkhusus Kedua Orang Tua Kita Dan Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kita Anak Keturunan Kita Pasan Hidup Kita Sahabat Kita Alah Al-Fatiha Tolong Mbak Doakan Kami Sedikit Terserah Apapun Doanya Amin Alhamdulillah Semua Doanya Indah Nah Nanti Untuk Bapak Nur Dianto Dengan Mbak Ranggi Tolong Mbak Ranggi Diantarkan Untuk Apa Namanya Mandi Yang Seger Sejujur Tubuh Basah Mas Nur Dianto Juga Di kamar Saya Siapkan Anduknya Yang Baru Masing-masing Nanti Mau saya kasih Hadiah Masing-masing Masing-masing Mau saya kasih Hadiah Untuk Ibu-ibu Yang mau Ngasih Hadiah Untuk Pak Ranggi Bisa Dititipkan Kepada Apa Namanya Yang Di Depan Nanti Ya Di depan Bapak Yang mau Ngasih Hadiah Juga Bisa Ditipkan Di Di depan Nanti Nanti Akan Saya Kasih Apa Namanya Kotak Hadiah Kotak Hadiah Tolong Disiapkan Teman-teman Relawannya Kota Hadiah Untuk Yang Perempuan Dan Kota Hadiah Untuk Yang Laki Laki Khusus Sebagai Tanda Syukur Kita Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malam Hari Ini Saya Mau Ngomong Singkat Kemudahan Manfaat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yorabbilal Alamin Allahumma Salli Wassalim Ala Siddina Muhammadin Wa Alihi Wa Ashabi Ajmain Sebelum Sebelum Saya Bicara Tolong Kopinya Dikeluarkan Karena Wajah-wajah Kehausan Dan tergoda Dengan aroma Kopi Sudah tampak Di hadapan Saya Kopinya Dikeluarkan Sambil Saya Ngomong Jadi Begini Ini Saya Minta Tolong Ceramah Saya Ini Dikopi Dishare Keseluruh Jagad Raya Insya Allah Ringkas Pendek Tolong Dishare Dikopi Keseluruh Jagad Raya Himboan Pak Novel Bin Muhammad Al-Idrus Atau Habib Novel Bin Muhammad Al-Idrus Satu Sadaro 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 Kenapa Saya Ngomong Sadaro Omah Wisdo Klelep Omah Wisdo Klelep Cetaw Welo Angin Wispodo Ngamuk Cetaw Welo Awak Muga Mudeng Mudeng Kebangetan Ya Rumah Sudah Pada Tenggelam Angin Sudah Marah Angin Ribut Dimana Mana Kalau Kita Kau Gak Sadar Sadar Keterlalu Keterlaluan Makanya Hidupkan Baca Al-Quran Ya Hidupkan Zikir Hidupkan Doa Jangan Gaya Jangan Sok Pinter Jangan Sok Membuat Solusi Solusi Solusinya Ini Solusinya Itu Gak Manfaat Solusimu Yang Manfaat Solusinya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Sudah Kasih Solusi Cuman Satu Solusinya Pancasila Silah Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Cuman Itu Solusinya Solusinya Balik Ke Allah Solusinya Takwa Maka Yuk Kita Masing-masing Gak usah Nunjuk Orang Lain Gak usah Lihat Orang Lain Gak usah Ngomentari Orang Lain Komentari Diri Kita Sendiri Perbaiki Sholat Kita Perbaiki Hubungan Kita Dengan Orang Tua Perbaiki Hubungan Kita Dengan Sesama Istighfari Maksiat Kita Istighfari Dosa-dosa Kita Minta Ampun Pada Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Itu Jalua Dungo Cuman Teriak Udhan Kok Kayung Ini Gak Manfaat Angin Kok Kayung Ini Gak Manfaat Minta Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Muhammad S.A.W. Sendiri Di Zamannya Di Masanya Manusia Yang Paling Sempurna Yang Paling Hebat Gak Ada Tandingnya Gak Ada Yang Menyamai Sampai Kapanpun Juga Tinggal Di Madinah Itu Kena Banjir Banjir Itu Datang Karena Hujan Turun Tujuh Hari Berturut Turut Tujuh Hari Berturut Turut Tapi Itu Kelasnya Kelas Nabi Muhammad S.A.W. Dan Kelasnya Kelas Sohabat Banjir Itu Gak Masalah Banjir Gak Masalah Kalau Kita Baru Genangan Air Saja Ribut Luar Biasa Banjir Padahal Dataran Rendah Tergenang Air Angin Ribut Padahal Witi Gede Gede Bukan Angin Yang Ribut Pohon Yang Terlampok Besar Sebetulnya Angin Biasa Biasa Saja Gak Riduk Kita Belum Sampai Makom Riduk Kalau Nabi Muhammad S.A.W. Sampai Makom Riduk Diatasnya Itu Semua Senangnya Luar Luar Biasa Jadi Kena Medinah Banjir Sebagaimana Sebutkan Dalam Kitab Sahih Bukhari Waktu Nabi S.A.W. Datang Satu Orang Dari Dusun Ini Orang Awam Dari Dusun Kemudian Ngomong Ya Rasulullah Ini Hujannya Gak Mandek Rumah Rumah Hancur Ya Rumah Rumah Hancur Binatang Binatang Ternak Pada Mati Remuk Tolong Mintakan Sama Allah Biar Semua Ini Selesai Maka Nabi Muhammad S.A.W. Tidak Melawan Alam Ya Tidak Melawan Alam Rasulullah S.A.W. Tidak Melawan Takdirnya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Dilakukan Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Berdame Dengan Takdir Berdame Dengan Alam Ya Mau hujan Hujan Mau Angin Datang Datang Salah Tapi Ojoneng Gini Allah Humma Hawa Alaina Wala Alaina Ya Allah Tolong Hujannya Anginnya Jauh Dari Kami Jangan Kepadakah Kepada Nabi Allah Jibar Ya Allah Pindahkan Itu ke Gunung Gunung Ya Pindahkan Itu ke Belantara Pindahkan Itu ke Padang Sahara Subhanallah Belum Selesai Nabi S.A.W. Berdoa Itu yang Namanya Langit Kota Madinah Yang Gelap Luar Biasa Awannya Itu bisa Minggir Berbaris Rapi Nurut Ya Jalannya Bareng Yang Bagian Utara Pindah Ke Utara Bagian Selatan Pindah Ke Selatan Yang Bagian Timur Pindah Ke Timur Bagian Barat Pindah Ke Barat Mundur Teratur Semuanya Madinah Belum Selesai Solat Jumat Terang Benderang Cerah Gak Ada Hujan Setah Tespun Kehidupan Pun Berlangsung Mestinya Kita Contoh Seperti Itu Bukan Cuma Teriak Teriak Tapi Moto Yom Belalak Kiamat Cedak Moto Doyan Nonton Wedo Hadir Orangnya Kita Kita Ini Siapa Lagi Betul Betul Ngaku Ngaku Teriak Banjir 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 Masya Allah Nggak Niat Bayar Hutang Niat Bayar Bukan Nggak Niat Bayar Niat Ngempelang Makanya Kentir Hilang HP Wajar Kalau Ada Yang Seperti Itu Nah Udu Bilah Min Dalik Kalau Yang Orangnya Baik Baik Kentir Berhampung Banjir Gantinya HP Gantinya Bagus Gantinya Luar Luar Biasa Bukan Saatnya Teriak Ikipiye Ikipiye Bukan Tapi Ilahi Iza Zaka Fina Zaman Wajad Nabid Dillika Fay Zalhanan Duhai Tuhanku Kalau Kehidupan Ini Sudah Mendesak Ku Menjadi Sempit Hidup Itu Jadi Sempit Wajad Nabid Dillika Fay Zalhanan Maka Di bawah Naunganmu Kami Menemukan Yang Namanya Limpahan Kasih Sayang Banjir Gak Ngaruh Angin Ribut Gak Ngaruh Tetap Ngaji Tetap Sholat Ini Nggak Banjir Kok Tambah Gak Sholat Masya Allah Banjirnya Dijadikan Alasan Banjir Sholat Pray Masya Allah Ribut Ini kan Ngeri Jadi Nggak Sadar Ya Nggak Nggak Sadar Makanya Kita Perbaiki Diri Perbaiki Diri Nggak ada Solusi Pinter Pinter Tidak Kanggu Firaun Pinter Tapi Klelep Mati Betul Betul Korun Itu Pinter Tapi Klelep Mati Makanya Jangan Jangan Gaya Wah Aku Pinter Punya Strategi Yang Kamu Hadapi Allah Yang Kamu Hadapi Allah Maka Allah Cuman Pengen Dengar Kamu Teriak Gusti Ya Allah Tolong Aku Ya Allah Ya Allah Makanya Indonesia Ayo Istis Kok Barang Udan Gak Noseng Jaluk Udani Mantuk Betul Betul Ini Saya Sedih Karena Kurang Banyak Yang Ngajak Orang Sekarang Isti Khosah Kurang Banyak Yang Ngajak Orang Untuk Doa Minta Sama Allah Agar Bencana Itu Sir Sir Nah Yang Ngajak Loh Yang Doa Banyak Alhamdulillah Kamu Gak Tahu Aku Tidak Tahu Malam Hari Nangis Dewi Agar Umat Ini Diselamatkan Sama Allah Subhanahu Wah Tahu Orang Yang Gak Kenal Mungkin Orang Mungkin Compang Camping Mungkin Dilihat Gitu Kerumahmu Bawa usir Ya Wah Gak Penting Usir Gak Usah Ditimau Tapi Ternyata Langit Gak Jadi Runtuh Gara Gara Orang Tersebut Ya Itu Kalau Ngetuk Pintu Rumahnya Orang Ditolak Ya Dito Ditolak Tetapi Nilainya Disisi Allah Orang Tersebut Luar Luar Biasa Makanya Yuk Ya Ajak Seluruh Rakyat Indonesia Khususnya Kita Semua Umat Islam Di Negeri Ini Untuk Banyak Angkat 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 Dan Perbaiki Diri Kalau Utang Niat Bayar Niat Bayar Mesti Lunas Lunas Angger Niat Bayar Mesti Lunas Jangan Bahas Utang Sama Saya Utangku Ya Utang Saya juga Banyak Tapi Niat Bayar Alhamdulillah Ya Meh Lunas Betul Kan Yang Lewat Lewat Sudah Lunas Sekarang Utang Saya Tinggal Sedikit Dari 7,7 Tinggal 3,3 Utangmu Biro Gak Seberapa Gak Seberapa Tapi Niat Bayar Gak Mungkin Gak Lunas Janji Nabi Muhammad Siapa Yang Utang Niat Bayar Allah Yang Akan Melunaskan Allah Yang Melunaskan Kok Kamu Ribut Mikir Ruwet Mumet Lak Budun Awamu Tapi Kalo Yang Niatnya Gak Bayar Apa Kata Nabi Muhammad S.A.W. Maka Allah Kan Hancurkan Hartanya Bawa Kamu Pinter Dagang Niat Ngeplang Remuk 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 Gak Mungkin Gak Entek Gak Mungkin Gak Entek Soalnya Niat Muelek Niat Mujo Jelek Niatnya Tidak Moba Bayar Niatnya Mau Ngilang Niatnya Paham Semuanya Saya Gak Galak Cuman Kan Urusannya Banjir Angin Ribut Angin Ngamuk Banyun Ngamuk Maksud Aku Gak Gak Niru Angin Gak Niru Banjir Ngibangi Ngibangi Paham Semuanya Apa Nyawur Nyawur DWD DW Perbaiki Diri Masing 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 Dah Insyaallah Selesai Urusannya Gak Mungkin Tidak Selesai Bib Saya Salat Udah Bagus Rumah Masih Klub Gak Popo Kamu Salat Bagus Rumah Klub Itu Pertanda Baik Kenapa Kalau Gak Klub Kamu Gak Bangun Makanya dikelolopkan sekalian, ben remok, ben datianyar gak percaya motor saya kok anu bib saya udah sholat bagus, biru waliden sholawat kenceng, kok tambah motor saya hilang, lah motor melek dari dulu doa minta motor yang bagus ya, kamu gak beli-beli makanya dibuat hilang biar mau beli motor yang yang bagus, bib bujuku kok tambah edan, nah itu penjelasannya nanti gak boleh sekarang penjelasannya nanti bukan malam hari ini masuk satu episode selesai, gak seru judulnya mau ceramahnya sebentar saja gak mau panjang, panjang jelas semuanya, apa bujuku hilang di lingusengkiri dewi, bujuku hilang, bujuku ruwet ini loh sekarang ini loh Masya Allah, saya tuh yang gumun baca pengumuman badan, apa, meteorologi dan geofisika gitu kan ya BM apa? buh kuih ya takut salah saya kalau ngomong nanti ya buh kuih gitu, apa terserah dapet warning dari pemerintah Amerika Serikat untuk masyarakat Amerika yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya warning akan ada badai kilat menyambar langit macem-macem ya buh kuih udah bingung kipi ini gimana nanti katanya tanggal sekian sampai tanggal sekian akan begini akan begini kok gimana seperti gak punya Tuhan gitu loh ya kamu tuh hidup di Indonesia lahir brojol diajari Pancasila ya silah pertama ketuhanan yang maha makanya jumbo ganti silah pertama tuh ketuhanan yang maha bukan keadilan sosial bukan persatuan Indonesia silah pertama ketuhanan yang maha makanya jalankan dulu nih ketuhanan dengan betul nanti yang empat-empatnya beres adil-adil bersatu-bersatu makmur-makmur asal Tuhan kamu utamakan asal Allah kamu agungkan lahir langsung di adhan ya Allah 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 lah ini dikasih tahu mau banjir munratab wadi wadi tapi hiburannya terus nonton film yang aurat kebuka-kebuka berodok ilang setres kubik koplak bu betul gak bu apa yang betul bu jadi ibu lihat bapak-bapak yang auratnya terbuka begitu jadi solusinya istighfar makanya saya insya Allah besok akan bagikan kumpulan istighfar yang dulu pernah saya susun majemuk istighfar ya majemuk istighfar sempatkan satu hari baca itu insya Allah lima menit selesai gak mudeng bib terjemahnya gak usah pakai terjemahan mudeng gak mudeng manfaat ya mudeng gak mudeng manfaat intinya istighfar intinya is istighfar dah baca istighfarnya dimana bib nanti dapetnya saya taruh di website saya websitenya apa goleh ano dewi keterlaluan masa website-nya Habib Novel yang terkenal itu gak paham gak gaul insya Allah akan saya taruh di youtube saya link-nya insya Allah akan saya taruh di youtube saya link-nya mau atau gak mau nah kalau jenengan kabotan baca semua itu ya minimal ya istighfar buat balen ini astagfirullah 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 balen ini singakeh biar apa tidak mungkin celaka orang yang tekun is istighfar gak mungkin celaka yang gak mungkin celaka celaka apalagi istighfarnya didulisolawat dulu ya Rabbi salli'ala Muhammad waghfir wassamih man kana adhnab tuh disimtudur dah ulang-ulang itu sajalah ya Rabbi salli'ala Muhammad waghfir wassamih man kana adhnab bahkan kamu memintakan ampun buat seluruh orang yang berdosa ya Allah sampaikan salawatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu waghfir wassamih dan tolong ampuni dan maafkan semua orang yang berbuah dosa gampang tuh gampang itu versi ringkas Habib Ali Habji ya banyak itu saya udah kumpulkan majmuk istighfar mau atau gak mau mau atau gak mau mau tuh artinya dibaca loh mau atau gak mau mau atau gak mau yaudah jelengan yang baca mewakili saya kok pandangan gak enak kenapa ini ya saya yang mau baca saya juga mau pak baca dosoku paling oke Pak Nur Dianto sama Mbak Ranggita loh ini dua mu'alaf tadi ini gak punya dosa becohnya luar biasa lah kita kok melihat orang yang gak punya dosa itu merontongkan dosa nyawang-orang yang gak di dosa ngetekno dosa nyawang-orang kakek dosa iso dati dosa tapi apa ini sawang-sawangan iumbuh-buan jangan lihat orang lain ikhwani rahimu kemulullah mudah-mudahan berkah manfaat mudah-mudahan majlis ini bisa bawa manfaat untuk yang berbicara manfaat untuk yang mendengarkan dan khususnya untuk orang-orang tua kita guru-guru kita dimanapun berada amin wassalamu ala sayyidina wa muhlana muhammadin wa alihi wassalam walhamdulillahi rabbil a'ilai